Mirza Gulam Ahmad, lahir di Kadian, Punjab, India, tanggal 13 Februari tahun 1835 meninggal tanggal 26 Mei tahun 1908 pada umur 73 tahun, seorang tokoh rohaniawan dari Kadian, India, dia adalah pendiri gerakan keagamaan Ahmadiyah. Dia mengaku sebagai kedatangan Isa yang kedua kalinya, Mesias yang dijanjikan, Imam Mahdi, begitu juga sebagai mujadid di abad ke-14 Islam. Bagaimanapun, pengakuannya tidak begitu saja diterima oleh sebagian umat Muslim dan sebagian besar melihatnya sebagai nabi palsu. Masa awal, Hasrat Mirza Gulam Ahmad, Al-Masih Al-Mawud alaihi salam, demikian namanya disebutkan. Nama yang asli hanyalah Gulam Ahmad, sedangkan Hasrat adalah kata penghormatan kepada dia oleh para pengikutnya. Kata Mirza, melambangkan keturunan bangsawan dari Mogul, adalah merupakan kebiasaan, dia suka menggunakan nama Ahmad agar lebih ringkas. Hasrat Ahmad adalah keturunan Haji Barlas, Raja Kawasan Kes, yang merupakan paman Amir Tulak Temur. Tadkala Amir Temur menyerang Kes, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Horasan dan Samarkan, dan mulai menetap di sana. Tetapi pada abad ke-10 Hijriah atau abad ke-16 Masehi, seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadibek beserta 200 orang pengikutnya hijrah dari Horasan ke India karena beberapa hal, dan tinggal di kawasan Sungai Bias dengan mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur, 9 km jauhnya dari sungai tersebut. Ia lahir di Punjab, India pada tanggal 13 Februari tahun 1835 atau 14 syawal 1250-an, pada waktu salat subuh hari Jumat, di rumah Mirza Gulam Murtaza di desa Kadian. Ia lahir dalam sebuah keluarga yang berkecukupan sebagai bayi kembar, namun kembarannya meninggal saat lahir. Dia dikabarkan selalu menghabiskan waktunya di masjid dengan mempelajari Al-Quran dan pelajaran agamanya, Islam. Hal itu tidak sesuai dengan kemauan ayahnya yang ingin agar dia menjadi seorang pengacara atau seorang pegawai negeri. Dalam mempelajari hal-hal keagamaan, dia selalu berinteraksi dengan banyak orang Islam, orang non-Islam, dan dengan misionaris Kristen yang selalu diajaknya berdiskusi. Awal pengakuannya. Ketika Ahmad berumur 40 tahun, ayahnya wafat. Waktu itu Ahmad mengaku bahwa Tuhan telah berkomunikasi dengannya melalui wahyu. Sejak saat itu Ahmad banyak menulis untuk melawan apa yang menurutnya sebagai tulisan-tulisan anti-Islam dari berbagai kelompok misionaris Kristen. Dia juga fokus dalam melawan berbagai dampak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Brahma Samaj. Selama periode ini, dia sangat diterima oleh berbagai golongan Islam yang ada saat itu. Kematian Mirza Gulam Ahmad Tidak sedikit para ulama yang menentang dan berusaha menasehati Mirza Gulam Ahmad, MGA, agar ia bertaubat dan menghentikan dakwah yang dibawanya itu. Namun, usaha itu tidak juga membuat pemimpin Ahmadiyya ini surut dalam menyebarkan dakwahnya. Salah satu keberatan yang dialamatkan kepada pendiri jemaat Ahmadiyya adalah Mirza Gulam Ahmad telah mengajukan sebuah doa untuk menantang, Mubahalah, Maul Fisanaullah yakni jika diantara mereka berdua salah satunya adalah orang yang sesat dan palsu. Saat itu Mirza Gulam Ahmad berumur 62 tahun dan Maul Fisanaullah yang berasal dari Amritsar adalah seorang muda berusia 29 tahun. Daftar nama para ulama yang diajak bermubahalah oleh MGA telah dilampirkan dalam buku Anjam E. Atam, 1897. Maul Fisanaullah diam beberapa tahun lamanya tidak menanggapi tantangan tersebut. Setelah sekitar lima tahun lamanya, para pendukungnya mulai menekan dia untuk menanggapi mubahalah itu. Menanggapi hal itu Mirza Gulam Ahmad kemudian menulis dalam buku Ijaz Ahmadi yang diterbitkan pada tahun 1902 sebagai berikut. Saya telah melihat pemberitahuan Maul Fisanaullah dari Amritsar yang mana ia menyatakan memiliki keinginan yang tulus suatu keputusan, bahwa ia dan saya seyogianya berdoa sehingga salah seorang di antara kita yang berdusta akan menemui ajal semasa hidup orang yang benar tahun 1902 dan buku Ijaz Ahmadi diterbitkan pada bulan November pada tahun yang sama. Menanggapi hal itu Maul Fisanaullah menerbitkan sebuah buku berjudul Ilhamat Mirza, Wahyu-Wahyu Mirza, ia menulis. Saya tidak pernah mendakwakan diri seperti Anda bahwa saya seorang nabi, atau seorang rasul, atau seorang anak Tuhan, atau seorang penerima wahyu. Saya tidak dapat, oleh karena itu, tidak berani untuk ikut dalam pertandingan semacam itu. Perkataan Anda bahwa jika saya mati sebelum Anda, Anda akan menyatakan bahwa itu adalah bukti kebenaran Anda dan jika Anda mati sebelum saya, maka siapakah yang akan pergi ke kuburan Anda untuk diminta pertanggung jawabannya? Itulah sebabnya mengapa Anda mengemukakan tantangan yang konyol itu. Saya menyesal bagaimanapun juga, saya tidak berani ikut dalam kontroversi seperti itu dan kurangnya keberanian saya ini merupakan sumber kehormatan bagi saya dan bukanlah suatu sumber kehinaan. Banyak dari penentang Ahmadiyah membuat cerita mengenai penyebab kematian Mirza Gulam Ahmad, dikatakan oleh penentang MGA meninggal di kamar mandi akibat ratusan kali buang air besar karena sakit kolera. Memang benar MGA beberapa kali buang air besar karena sakit diare bukan kolera. Mirza Gulam Ahmad wafat dengan tenang di atas peraduannya dan kepergiannya disaksikan oleh keluarga, sahabat dan kerabatnya pada tanggal 26 Mei tahun 1908, pukul 10.30 pagi. Mirza Gulam Ahmad wafat setelah sepuluh tahun bermubahalah dengan Maulfi Sanaullah, dan pada saat itu, 1907, Maulfi pun menulis karangannya Ahlul Hadid. Sebagai berlikut, Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat kezaliman mendapat kelonggaran dari Tuhan. Sebagai contoh dikatakan, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah yang maha pemurah memperpanjang waktu baginya. Mariam 19 ayat 76, dan, kami memberikan kelonggaran bagi mereka sehingga mereka dapat memperbanyak dosanya. Ali Imran 3 ayat 178, Tuhan akan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan mereka. Al-Baqarah 2 ayat 15, dan, sebenarnya kami telah memberikan mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan sehingga panjanglah umur mereka. Al-Anbiya, 21 ayat 44. Dengan demikian Maulfi Sanaullah tidak hanya menolak tantangan Mirza Gulam Ahmad untuk bermubahalah, melainkan ia telah mengemukakan suatu prinsip bahwa para pendusta, penipu, perusuh, dan pemberontak diberikan umur yang panjang. Setelah mengetahui fakta mengenai sakit dan wafatnya Mirza Gulam Ahmad, Sekarang yang menjadi persoalan dari segi akidah adalah, apakah sakit diare akut yang menyerang isi perut MGA dapat dikategorikan sebagai penyakit yang diridai oleh Tuhan atau tidak? Terima kasih telah menonton!